Halo Taurus, ketemu lagi. Ini bacaan bonus untuk Taurus dan di bacaan ini saya ingin menggunakan deck yang namanya Dondor Lenorman dan ini adalah kartu yang klasik. Dan saya akan menggunakan sebaran yang namanya Grand Table. Sebelum mulai, saya ingin sampaikan sekali lagi, saya meminta teman-teman untuk selalu bersikap positif, memberi komentar yang positif. Karena ini adalah bacaan buat Taurus dan kita berharap Taurus mendapatkan informasi yang positif dan memotivasi. Oke, kita mulai bacaannya. The Grand Table, klasik Lenorman Layout dan biarkan aplikasinya yang membuat acak buat kita. Ini adalah 8 x 4 ditambah 4 di bawah, namanya Grand Table, tapi ini bahasa Perancis jadi mungkin bacanya nggak persis seperti itu. Kemudian yang pertama kita cari adalah gambar tokoh perempuan dan tokoh laki-laki. Kita sudah temukan di sini, sorry, tokoh perempuannya ada di atas dan tokoh laki-laki ada di bawah. Kita lihat tidak di dalam satu jalur. Dan saya akan fokus Taurusnya adalah yang perempuannya. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Jadi kalau kita lihat Taurus, kita lihat kartu yang di kiri, kanan, atas, dan bawah. Karena tidak ada yang di atas, saya melihat sepertinya memang tidak dalam kondisi yang mengkhawatirkan sesuatu. Tapi bukan berarti tidak ada masalah. Karena kalau kita lihat di bawah itu ada gambar tikus. Ini gambar tikus. Dan mungkin pada saat ini Taurus tidak terlalu melihat ada ancaman kerugian. Karena dia masih berada di posisi yang belum terungkap sepenuhnya. Dan kalau kita lihat di sebelah tikus ada ular dan ada buku, maka memang sepertinya itu dirahasiakan. Kalau gambar ini ceritanya seperti itu. Dan pada saat ini Taurus berada di lingkungan yang besar. Dalam arti katakanlah ini seperti keluarga besar. Di mana yang mengikat mungkin darah jadi satu keluarga. Keluarga beneran. Atau kalau di dalam institusi, katakanlah kantor. Tapi sebenarnya yang mengikat itu bukan kontrak biasa. Tetapi adalah hubungan bonding, hubungan emosi yang cukup mendalam. Jadi sudah merasa seperti keluarga. Dan kita lihat di sebelah kirinya dari pohon adalah gambar cincin. Berarti memang selain itu dirasakan sebagai keluarga besar. Tetapi juga ada kontrak. Jadi jelas identitasnya. Kalau kita lihat sebelah kanannya adalah surat. Dan sebelah kirinya, sebelahnya dari cincin adalah burung. Maka saya melihat bahwa memang komunikasi di sini menjadi akar dari keseharian Taurus. Taurus dan itu seperti dilakukan setiap saat baik formal maupun tidak formal. Jadi di situ ada stratanya. Taurus berada di salah satu titik di strata. Ada yang lebih dituakan, lebih dihormati. Ada yang harus bekerja. Ada yang harus melayani. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena gambar pohon dan gambar suratnya itu sendiri menunjukkan strata sebenarnya. Keformalan dan ada ikatan di situ. Tetapi di bawah karena gambarnya tikus dan tikus sebelah kirinya adalah buku. Sebelah kanannya ular. Di bawahnya lagi adalah kapal. Dan kapal sebelah kirinya juga ada musang. Apa, fox. Itu sepertinya dan sebelah kanan ada ikan. Maka saya melihat bahwa sebenarnya di sini seperti berada di dalam keluarga yang membawa kesejahteraan. Tetapi sebenarnya walaupun tampak di luar kekeluargaan. Tetapi ada persaingan, ada perubutan di sini dan ada komunikasi yang berjalan di belakang apa yang terlihat. Itu yang bisa kita pahami dari posisi yang perempuan. Dan tadi saya sampaikan bahwa yang saya fokusnya adalah taurus adalah tokoh yang perempuan. Ini yang tergambar di sini. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Orang lain di dalam gambar ini adalah gambar laki-laki. Sebelah kanan institusi. Rumah, rumah bukan institusi. Dan sebelah kanannya lagi baru cross. Di bawahnya ada gambar gagak. Dan sebelah kirinya ada gambar kofin. Kofin sebelah kirinya lagi adalah gambar institusi dan clover. Jadi kalau saya melihat ada orang lain di dalam lingkup kegiatan keseharian taurus. Orang tersebut pernah berada di situasi yang menguntungkan. Mentereng lah kira-kira. Tapi itu sebenarnya sudah cerita masa lalu. Sudah tidak sementereng itu. Tetapi masih seperti post power syndrome. Yang saya rasakan seperti itu. Saat ini berada di rumah. Dan dia sebenarnya lebih banyak sebagai beban. Jadi artinya dia di rumah. Mungkin dia tidak berpenghasilan. Ataupun kalau berpenghasilan sebenarnya sudah tidak sebanyak yang lalu. Tetapi dia bersikap seolah-olah masih seperti masa lalu yang happy, terang. Dan semua kekayaan itu seperti masih ada di tangannya dia. Tetapi sebenarnya tidak sepenuhnya berkontribusi secara positif. Kira-kira seperti itu. Tetapi somehow taurus juga masih punya jarak terhadap orang tersebut. Orang tersebut sebenarnya kalau mau, kalau mau dia masih bisa mengembangkan lebih tinggi lagi. Jadi artinya kalau dia bersedia keluar mencari pekerjaan baru, mencari apapun yang sifatnya adalah produktif, kreatif. Itu sebenarnya bisa. Tapi itu ada di tangannya dia. Tapi sepertinya dia perlu mendapat cambuk. Artinya harus didorong untuk mau melakukan hal tersebut. Dan kalau kita lihat di mana cinta-cinta agak jauh. Baik dari laki-laki dan maupun perempuan. Maka saya lihat memang di sini berangkali hubungannya bukan berarti tidak cinta. Tapi lebih karena keseharian dan memang begini apa adanya. Jadi cinta itu adalah karena hubungan yang memang sudah ada seperti ini sejak dari dulu. Jadi bukan satu hal yang dipertanyakan lagi. Tapi yang lebih jelas adalah karena berada di dalam satu status sosial yang sudah ditentukan sejak lama. Kira-kira seperti itu gambarannya. Saya tidak tahu di sini masalah utamanya apa. Barangkali masalah yang paling terlihat saat ini adalah warning. Warning buat Taurus. Taurus barangkali perlu lebih hati-hati untuk melihat barangkali ada hal yang bergerak di belakang Taurus. Atau tanpa sepengetahuan Taurus. Dan itu sebenarnya punya efek merugikan. Dan kalau Taurus bisa melihat hal itu mungkin akan lebih baik. Atau bisa mencegah atau apapun sesuatu yang bisa dilakukan sebelum semua menjadi runyam. Itu Taurus informasinya. Winita Indrasa di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.